Halo semuanya, kita coba kerjakan nomor 18 ya. Ada sebuah bola dilontarkan dengan kecepatan P0. Kemudian sudutnya membentuk 30 derajat dan terhadap arah yang mendatar. Kemudian jika besar kecepatan bola saat waktunya 4 second itu adalah 40 meter per second. Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Besar kecepatan awal adalah titik-titik. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Bola ditendang. Kemudian disini sudutnya adalah 30 derajat terhadap arah horizontal. Kemudian saat 4 second. Ya, misalkan disini ya kita nggak tahu T-nya di mana. T 4 second. Kecepatan bolanya adalah 40 meter per second. Disini V0. Nah, untuk mendapatkan kecepatan V ini, ini ada dua arah. Ini Vx dan ada juga arah Vy. Nah, V sendiri itu adalah akar atau V kuadrat sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Jadi yang harus kita cari adalah Vx terlebih dahulu. Kita cari Vx-nya. Vx itu sama dengan V0.x. Maka V0.x itu sama dengan V0 cos 30 derajat. Sama dengan V0 cos 30 setengah akar 3. Kemudian kita cari V0.x itu V0 sin 30 derajat. Sama dengan V0 dikali setengah. Nah, untuk Vy, Vy sendiri itu adalah V0 y min Gt. Jadi V0 setengah itu berarti setengah V0 dikurangi 10 dikali 4. Jadi setengah V0 min 40. Ini Vy-nya. Nah, maka kita masukkan di sini semua yang sudah didapat yaitu V kuadrat itu 40 kuadrat. Sama dengan Vx-nya itu V0 setengah kar 3 dikuadratkan plus Vy-nya setengah V0 min 40 dikuadratkan. Oke, ini 1,6,0,0. Ini V0 kuadrat. Min setengah dikuadratkan 1 per 4. 3 akar 3 akarnya hilang berarti 3 per 4. Plus ini jadi 1 per 4 V0 kuadrat dikurangi 2 kali setengah V0 dikali 40. Jadi min 40 V0 ya. Terus plus plus 40 kuadrat min 40 kuadrat itu 1600. Ingat ya, yang di sini itu A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat. Oke, jadi kenapa ini bisa jadi seperti ini? Kemudian kita buka kurungnya jadi 3 per 4 V0 kuadrat plus ini 1 per 4 V0 kuadrat min 40 V0 plus 1600. Nah, ini bisa kita tambahkan dikurangi 1600. Nah, ini bisa dijumlahkan jadi 4 per 4 V0 kuadrat min 40 V0. Berarti ini pindahkan ke sini 40 V0 sama dengan V0 kuadrat. Nah, makanya ini dibagi V0 ini bisa hilang ya. V0 ini hilang kuadratnya. Jadi 40 meter per sekon sama dengan V0. Nah, berarti gambarnya yaitu seperti ini. Jadi ini bolanya dari sini dia dikasih V0. Kemudian saat dia balik lagi ke sini, nah, itu waktunya V0-nya sama dengan V-nya ya. Ini waktunya 4 sekon. T-nya 4 sekon. Nah, begitu. Oke, coba dipahami. Ini jawaban menurut saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nomor 19. Kita coba kerjakan ya. Ada benda 2 kg. Diikat pada tali. Kemudian panjang talinya. Ini 50 cm. Ini nanti jadi R ya. Jari-jarinya karena diputar kan. Ini 50 cm itu sama dengan setengah meter ya. Oke, kemudian... Jika saat posisi di titik-titik tertinggi tali mengalami tegangan sebesar posisi titik-titik tertinggi ya. 16 newton. Maka, omega-nya adalah titik-titik. Omega kecepatan sudut disimpulkan dengan omega. Nah, posisinya adalah bulanya seperti ini. Bendanya ya. Kemudian ini tadi setengah meter. Ini titik pusatnya. Ini bendanya. Dia akan bergerak melingkar. Di gerakan melingkar ini. Bendanya ini memiliki yang dinamakan dengan kecepatan sudut omega. Dan juga benda ini memiliki berat W sama... Eh, sorry. K. W ya. Itu sama dengan masa kali gravitasi. Sama dengan 2 dikali 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Sama dengan 20 newton. Dan ada tadi yang tegangan talinya jika minimum ya. T sama dengan 16 newton. Nah, kita gunakan persamaan sigma FS. Gaya sentripetal. Total gaya pada gerak melingkar. Gerak melingkar. Itu berarti masa dikalikan percepatan sentripetal. Nah, gaya di sini karena dia searah ya. Maka T plus W sama dengan M kali AS itu adalah V kuadrat per R. Nah, ingat. V itu sama dengan omega kali R. Dan V kuadrat berarti omega kuadrat kali R kuadrat. Jadi, T plus W sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi R. Jadi, R-nya tinggal pangkat 1. Sekarang kita masukkan 16 tambah 20 sama dengan 2 dikali omega kuadrat kali R-nya setengah. Coret, coret, coret. Jadi, 36 sama dengan omega kuadrat. Berarti, kar 36 sama dengan omega. 6 radian per sekon sama dengan omega. Jadi, jawabannya adalah yang E. Kita coba kerjakan nomor 20. Ada mobil. Masanya adalah 40 kg. Kecepatannya awal adalah 25 meter per sekon. Tiba-tiba mengerim ya. Kayaknya adalah min 250 N. Karena mengerim. Berlawanan arah dengan geraknya. Kemudian, waktu yang diperlukan sampai mobil berhenti. Berarti, B-nya adalah, VT-nya adalah 0. Yang ditanya adalah waktunya. Berapa sekon. Kita bagi persamaan. F sama dengan M kali A. F sama dengan M. A itu adalah VT min V0 per T. Kita masukkan. Di sini min 250. Masanya 400. Kemudian ini 0 min 25. Dibagi dengan T. Oke, kita ini min 250 sama dengan 400. Kurang ke bawah. Kemudian ini dikali ya. Dikali min 25 per T. Oke, jadi kita bisa tuker saja ini. T sama dengan 400. Dikali min 25. Dibagi min 250. Bisa coret ini coret. Ini minus minus habis. Jadi jawabannya adalah 40 sekon. Oke, yang D jawabannya. Lanjut nomor 21. Kita coba kerjakan. Yang pertama ada masa ya. Masa baloknya adalah 2 kg. Kemudian ada gaya yang mendorong 30 N. Pada bidang miring dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Gaya gese-nya itu 0. Berarti bidang miringnya licin. Besar total usaha ya. Jadi yang ditanya adalah usahanya. Nah, disini kita bisa cari 3 meter ini adalah perpindahannya. 3 meter. Jadi gaya ini sudah berpindah ke sana ya. Berarti searah. Berarti gayanya menimbulkan usaha positif. Sedangkan ada usaha. Eh, seri, ada gaya. Yaitu gaya berat. Nah, ini WM kali G. Masanya 2 dikali G-nya 10, 20 N. Nah, kemudian. Kalau ini W cos theta. Maka, gaya berat yang ke sini. W sin 30 derajat. Nah, maka untuk mencari W. Kita gunakan persamaan. F dikurangi W sin 30 derajat. Kurung tutup. Dikalikan dengan S. F-nya, itu karena menimbulkan usaha positif. Ini gaya positifnya. Searah. Perpindahannya. Itu tadi adalah 30. Dikurangi W-nya adalah 20. Sin 30 setengah. Dikali 3 meter. Nah. 30 dikurangi 10. Dikali 3. 20 kali 3. Sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita coba kerjakan nomor 22. Ada benda bermasa 5 kilogram. Kemudian mula-mula diam. Dipercepat dengan gaya 20 newton. Setelah menempuh jarak 18 meter. Kelajuan benda tersebut. Kita cari percepatannya. A sama dengan F per M. F-nya 20 newton. M-nya 5 kilogram. Jadi kita dapat percepatannya adalah 4 newton per kilogram. Atau bisa ditulis 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita cari B-nya. B sama dengan F kuadrat. Sama dengan B 0 kuadrat. Plus 2 AS. 0 kuadrat. Plus 2. 4. S-nya adalah 18 meter. Maka 0 plus berapa ini. 8 kali 3. 6 kali 4. 12. 24. 144. Maka V kuadratnya sama dengan 144. V sama dengan kar 144. Sama dengan 12 meter per sekon. Jadi jawabannya yang A. Kita coba kerjakan nomor 23. Di nomor 23 ini ada bola dengan masa 100 gram. Kita tulis 100 gram. Kita ubah ke kilogram. 0,1 kilogram. Kemudian sudut elevasinya alpha. 60 derajat. Dan kecepatannya. Itu 20 meter per sekon. Berarti V0. 20 meter per sekon. Di sini. Kemudian jika gesekan benda diudari terapkan. Besar energi kinetik bola pada titik tertinggi adalah. Jadi kita cari V yang di titik tertinggi ini ya. Nah kecepatan bola pada titik tertinggi. Di sini. Itu sama dengan Vx. Nah Vx kalau kita mau cari Vx. Berarti dia sama dengan V0x. Jadi V0 ini diurekan pada sumbu X. Itu menjadi V0x. Ini sama dengan Vx. Gimana cara cari Vx? Vx sama dengan V0x ya. Berarti V0 cos alpha. 20 cos 60. 20 cos 60 derajat. Itu setengah. Sama dengan 10 meter per sekon. Nah. Kecepatan yang di sini adalah 10 meter per sekon. Itu kecepatan yang ke arah horizontal. Eh seri vertikal. Sini. Ya. V0y. Ini sudah habis ya. Karena semakin lama dia akan semakin kecil. Kecil. Kecil dan habis. Gitu. Jadi tinggal kecepatan Vx-nya saja. Dari sini kita akan cari energi kinetiknya. Setengah. M. V. Kuadrat. Setengah. M. V yang dipakai adalah Vx-nya. Nah. Setengah. M-nya tadi 0,1 kilogram. Dikali Vx-nya adalah. 10 meter per sekon. Kuadrat. Ini dikuadrat. Begitian. Jadi. Ini jadi. Setengah. Kali 0,1. Ini. 100. Coret. Nolnya berkurang. 10 bagi 2 adalah. 5 Joule. Jadi jawabannya adalah. 5 Joule. Kita coba kerjakan nomor 24. Di nomor 24 ini anda perhatikan grafik berikut. Kemudian ada grafik F terhadap delta X. Di atas. Menunjukkan hubungan antara gaya dan pertahaman panjang pegas. Besar energi potensial pegas berdasarkan grafik tersebut. Adalah di detik. Jadi untuk mencari. Energi potensial. Pegas. Itu persamaan yang harus kita pakai adalah. Setengah. Kali F. Kali delta X. Nah. Ya. Kemudian. Kita. Masukkan saja. Untuk F nya kita pakai 80 N. Untuk pertambahan panjangnya itu 4 cm. Kita ubah ke meter. Kita ubah ke meter. Jadi 0,04 ya. Dibagi 100. Ini sama dengan meter. Oke. Atau. Mungkin kita bisa. Kita tuliskan nanti aja. Langsung aja ya. Berarti. E, B sama dengan. Setengah. F nya 80 N. Dioteknya 0,04 meter. Nah. Ini coret. Coret. Ini komanya pindah ya. 0,4. Ini dibagi. Ini 4. Berarti sama dengan 4. Dikali 0,4. Sama dengan. 1,6. Cuk. Jawabannya yang. Kita coba nomor. 26. Di nomor 26 ini ada gaya. 4I plus 6J Newton. Ini vektor satuan ya. Melakukan usaha dengan titik tangkap. Perpindahan menurut R. 8I plus 2AC meter. Dengan vektor I dan C berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Pada koordinat cartesius. Jika besar usaha yang terjadi adalah 68 J. Nilai A ada sama dengan. Kita tulis terlebih dahulu. F sama dengan 4I plus 6J. Kemudian untuk perpindahannya. R-nya itu 8I plus 2AC meter. I itu spektor satuan sumbu X. J itu spektor satuan sumbu Y. Kemudian usahanya adalah 68 J. Untuk mencari usaha itulah perkalian dot dari F dan R. Nah, maka kita kalikan saja disini F-nya yang satu sumbu. I kali I adalah satu. I kali C adalah nol. Jadi kita fokuskan yang sama-sama I. 4 kali 8 ditambah sama-sama dengan C. 6 dikali 2A. Nah, ini sama dengan 68. Maka 68 sama dengan 32 plus 12A. 68 dikurangi 32 sama dengan 12A. Ini 36 sama dengan 12A. Maka 36 dibagi 12 ya. Sama dengan A. Oke, jadi jawabannya itu adalah 3 yang A. Kita bahas nomor 17. Di nomor 17 ini ada permainan Kasti. Bola masanya 0,5 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Oke, 4 meter per second. Kemudian dipukul dengan gaya F. Belawanan dengan gerak bola. Sehingga pula kecepatannya menjadi 8 meter per second. Berarti ini V1, ini V2. 8 meter per second. Nah, kalian boleh, karena ini alahnya berlawanan ya. Kalian boleh, mau yang V1-nya minus, atau V2-nya yang minus. Ini, apa namanya, kesepakatan aja ya. Jadi, kalau biasanya V1-nya yang minus. Kalau V2-nya minus juga tidak apa-apa. Artinya, ini bolanya datang nih. datang ya. Ke arah pemukul. Nah, ini menjauhi. Jadi, kalau plus, plus berarti dia menjauhi. Gitu ya. Bolanya menjauhi, gitu. Oke. ini kesepakatan saja. Minus sama positif. Terserah. Kalian mau pakai yang mana. Tapi, kalau pada umumnya, seperti ini. Kemudian, kita yang ditanya adalah perubahan momentum delta P. Nah, untuk mencari delta P, itu biasanya dengan persamaan seperti ini. M, V2 dikurangi V1. Ya, ini persamaannya. Nah, kita bisa cari sekarang untuk delta P-nya. Itu sama dengan masanya 0,5 kg. V2-nya adalah 8, minus V1 adalah minus V4. Ya, ini satuannya meter per sekon. Nah, ini maka 0,5 ini jadi 8 plus 4. Ini 0,5 ini 12. Nah, ini sama dengan 6 kg meter per sekon. Jadi, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita coba bahas nomor 28 ya. Di 28 ini ada bola A dan B yang masanya sama. 200 gram bergerak saling mendekati dengan kecepatan V A 3 meter per sekon. V B sama dengan 4 meter per sekon. Jika kedua bola bertumbukan lenting sempurna, besar kecepatan bola B setelah tumbukan adalah di titik. Karena ini lenting sempurna dan masanya itu sama ya. maka sebenarnya untuk cari V B ini itu nanti sama dengan V A ini teman-teman. Ya, V B aksen ini sama dengan V A nanti. Ya, jadi jawabannya sebenarnya ketahuan langsung 3 nih. Kalau V A aksen nanti sama dengan V B nya. 4. Sebenarnya seperti itu. tapi kita akan coba dulu ya. Kita coba karena sudah sering mengerjakannya. Ya, kita tulis dulu aja ya. M A sama dengan M B sama dengan 200 gram. Kemudian V A nya 3 meter per sekon. V B nya minus 4 meter per sekon. arahnya berlawanan ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah V B aksen. Nah, untuk lenting sempurna itu E nya sama dengan 1 ya. Koeficien restitusi. Nah, kita kerjakan pakai persamaan hukum kekekalan. momentum. Nah, di sini berarti M A V A plus M B V B sama dengan M A V A aksen plus M B V B aksen. Nah, karena M nya ini sama teman-teman, kita bisa coret. Jadi, kita bagi semua. Nah, seperti itu. Jadi, kita dapat V A nya itu tadi 3 ditambah min 4 sama dengan V A aksen plus V B aksen. Jadi, hasilnya adalah min 1 sama dengan V A aksen plus V B aksen. Nah, kemudian kita pakai persamaan koefisien restitusi E sama dengan minus V B aksen min V A aksen per V B min V A 1 sama dengan ini minus ya V B aksen berarti dia ini kesini kita coba aja dulu minus V B aksen min V A aksen per V B tadi adalah min 4 dikurangi 3 jadi ini nanti jadi 1 sama dengan min V B aksen min V A aksen per min 7 kalikan berarti ini kalikan ya jadi min 7 sama dengan V B aksen min V A aksen eh eh sorry ada min nya jangan lupa minus kurung nih nah ini bisa di eliminasi nah jadi kita dapatkan 7 sama dengan V B aksen min V A aksen nah dari persamaan kedua ini persamaan kedua ini persamaan pertama ya kita eliminasi ya jadi min 1 sama dengan V A aksen plus V B aksen nah ini persamaan kedua 7 sama dengan V B aksen min V A aksen nah kita jumlahkan saja min 1 tambah 7 6 V A aksen kurangi V A aksen ini habis V B aksen ini V B jadi 2 V B aksen jadi 6 per 2 sama dengan V B aksen jadi V B aksen nya sama dengan 3 gitu meter per second kalau yang ditanya V A aksen ya kita masukkan ke bersama nih bersama 1 ya sama 1 itu min 1 sama dengan V A aksen plus V B aksen min 1 sama dengan V A plus 3 nah maka min 1 min 3 itu sama dengan V A aksen jadi V A aksen nya adalah min 4 meter per second ini V A aksen artinya apa bola A nya itu setelah dia tumbuhkan ini bola A dia akan bergerak ke kiri dengan kecepatan V A aksen nya adalah 4 meter per second dan si B ini bola B itu akan bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per second jadi kesimpulannya apa ditukar ini V A nanti jadi V B aksen dan V B jadi V A aksen nanti begitu ya oke terima kasih sudah menonton kita coba bahas nomor 29 di nomor 29 ini ada bolaknya bermasa 200 gram menumbu pegas dengan kecepatan 8 meter per second jika konstanta pegas 125 newton per meter pegas akan tertekan sejauh titik-titik meter ya oh centimeter ya centimeter oke jadi energi yang dipakai disini adalah nanti energi kinetik ya nanti diubah menjadi energi potensial pegas nah langsung kita jawab saja energi kinetik itu akan menjadi energi potensial pegas setengah mv kuadrat sama dengan setengah k kali delta x kuadrat kita coret setengahnya masukkan m nya itu 200 gram ya berarti 0,2 kilogram 0,2 kilogram kecepatannya 8 meter per second dikuadratkan sama dengan k nya 125 newton per meter dikali delta x yang ditanya delta x nya ya berarti delta x kuadrat oke kita hitung dulu saja ini 0,2 ini 64 ini 125 delta x kuadrat itu satuannya sudah si ya jadi nanti hasilnya meter oke dikalikan dibagi berarti 0,2 dikaliin 64 dibagi 125 sama dengan delta x kuadrat oke kita bagi berapa ini ya 64 64 itu dibagi 8 bisa ya dibagi 5 sisa nah coba 0,2 dikali 64 itu hasilnya 128 12 12 8 12 8 dibagi 125 delta x kuadrat oke kita coba bagi dengan 125 terus kita akar ini hasilnya 0,1024 kali delta x aduh delta x kuadrat maka akar 0,1024 sama dengan delta x nah hasilnya berapa ini delta x ya akar 0,32 meter ya yang ditanya cm berarti 32 cm kalikan 100 jadi jawabannya adalah yang E oke kita lanjut ke soal 30 disini kita coba selesaikan benda yang mula-mula diam tiba-tiba pecah jadi dua bagian yang dalam arah perlawanan perbandingan masa kedua bagian itu adalah M1 banding M2 M1 banding M2 sama dengan 2 per 3 kemudian energi yang dibebaskan itu adalah 6,10 sorry 6 kali 10 angkat 5 J kemudian perbandingan energi kinetik pecahan benda pertama berarti EK1 banding EK2 berapa terus kecepatan eh masanya masa awalnya M V0 nya 0 kecepatan awal karena dia mula-mula diam masa M1 M2 nya M kita anggap saja itu M masa awalnya M nah yang akan kita lakukan menggunakan hukum kekekalan momentum 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 sebelum pecah ya jadi M0 kali V0 itu sama dengan M1 kali V1 plus M2 kali V2 nah ini kita bisa cari M1 nya M1 sama dengan 2 per 3 M2 ya kita kalikan kesana M2 nya oke saya kasih garis nah disini M V0 nya 0 terus M1 nya biarin aja M1 V1 nya kita juga gak tau plus M2 nya adalah 2 per 3 eh sorry M1 nya kita masukkan aja disini 2 per 3 M2 kali V1 plus M2 nya biarkan saja V2 nya belum tau juga jadi 0 sama dengan 2 per 3 M2 V1 plus M2 V2 kita geser ke kiri 2 per 3 minus ya M2 V1 sama dengan M2 V2 ini pindah ruas nah kita bisa corek M2 nya nah jadi kita dapet V2 nya sama dengan min 2 per 3 V1 itu sama dengan V2 nah kemudian kita lanjut aja untuk EK1 itu sama per EK2 berarti setengah M1 V1 kuadrat per setengah M2 V2 kuadrat kita bisa corek juga ini nah kita masukkan M1 nya tadi 2 per 3 M2 sedangkan V1 nya biarkan aja V1 ya teman-teman V1 kuadrat nah per M2 V2 nya kita masukkan ini kita masukkan V2 nya min 2 per 3 V1 dikuadratkan nah ini bisa coret nih nah kemudian 2 per 3 V1 kuadrat per ini dikuadratkan jadi 4 per 9 ya 4 per 9 V1 kuadrat nah ini bisa coret juga nih set set nah K sama dengan 2 per 3 dikali 9 per 4 ini saya bagi nih 3 ya ini 4 dibagi 2 juga bisa nih 2 jadi untuk perbandingan ek1 per ek2 itu sama dengan 3 banding 2 atau sama dengan yang E ya 2 2 1